Hai so gimana sih cara menggunakan mesen untuk membuat sebuah flutter project sebenarnya untuk membuat project flutter dengan mesen itu sama ya untuk inisialisasinya kita tetap perlu nge-build manual dulu dengan comment flutter create jadi kita akan coba buat sebuah UI kit ya nah karena ini package kita perlu kasih template package jadi strukturnya nanti bakal mengikuti struktur package eh udah jadi kita masuk ke foldernya dulu terus kita buka e-visual studio Oke 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 ini udah berhasil di-generate foldernya sekarang kita akan remove beberapa folder yang enggak kita perlukan nah ini folder-folder platform ini kita agak begitu perlukan ya karena kita bakal nge-build UI kit package dia fully did-dark nggak bakal masuk ke native code jadi kita agak perlukan Hai terus ini bisa kita kosongin aja ini tesnya Hai karena kita gak perlukan juga oke terus gimana cara menggunakan mesennya nih Nah mungkin teman-teman bertanya-tanya kan gimana cara pakai mesennya Oke untuk menggunakan mesennya kita pertama menjalankan perintah ini mesen net lalu kita menggunakan nama break yang akan dipakai nah jadi saya punya break di lokal komputer saya namanya UI kit core break ini saya gunakan untuk nge-build bagian core dari UI kit package saya Nah jadi nanti saat kita menjalankan ini dia bakal nge-prompt untuk meminta beberapa variable yang kita definisiin di dalam breaknya Nah selain lewat command prompt kita bisa juga mendefinisiin inputnya melalui sebuah file Nah jadi kita bakal buat file dulu file baru di sini coreconfig.json nah di dalam sini kita bisa definisiin nih variable-variable yang dibutuhkan oleh inputnya nah contohnya ini nih nah core package saya itu membutuhkan beberapa variable core break ya lebih tepatnya pertama name untuk nama aplikasinya prefixnya apa font family username github dan repository namenya nah ini nanti bakal ditambahin di sini ya homepage ini terus colors colors typography blablabla dan sebagainya nah ini yang berkaitan dengan desain-desain intinya ya core desainnya nah ini semua kita dapatkan dari desain sistem yang udah diberikan di fitmanya nih nah kayak gini oke kalau kita lihat di sini nih nama-nama color nama teksnya itu semua mengikuti desain sistemnya tadi nah kemudian di sini untuk menggunakan file yang udah kita definisiin kita bisa berikan argumen gini oke lalu nama file-nya lalu kita pencet enter nah nanti saat memencet enter ini jika ada beberapa file yang konflik dia bakal ditanyain nih mau di overwrite mau diskip atau mau di append atau ditambahkan aja disisipkan kode dari breaknya ke dalam kode yang udah ada nah contohnya disini pubspec ini pubspec defaultnya flutter ya nah disini package-packagenya itu bener-bener masih package yang default dari flutter nah sementara di break saya juga ada pubspec yang nol yang isinya itu yang udah dikonfigurasi sesuai kebutuhan saya nih nah ini kalau flutter nah kayak gini jadi default package kita perlukan untuk ngebuild UI kit itu udah ada disini nah terus ditanyain lagi nih si kerja UI kit kalau kita lihat defaultnya gimana nih isinya nah ini defaultnya kalau flutter ini kalau kita overwrite nah isinya langsung kayak gini dia langsung nge-import package-package yang diperlukan dan juga menge-export source code dari package ini nah selanjutnya analisis option nah ini default analisis option sih dia cuman default linter dari flutter kalau kita overwrite nah isinya ini udah aku customize udah ditambahin darkcode matrix dan juga ditambahin beberapa rule costume untuk linternya nih ini udah di create semua kita clear dulu kita lihat terlebih dahulu oke ini udah di clear nah kalau kita lihat di dalam struktur folder source nya ini folder core ini ada style sk colors nah ini color yang udah kita definisi tadi ya udah dimasukkan kesini textile juga udah dimasukin semua title heading dan sebagainya terus tim sk color tim ini juga udah kita lihat udah jadi semua kemudian tim datanya juga udah ada dan selain itu kita juga digenerate file example nya nih nah ini example project yang bisa kita running untuk review isi dari UI kit package ini nah page-page defaultnya juga udah ada nih home page nah kayak gini color page nah ini untuk nampilin semua color-color yang ada di aplikasi typography page kemudian nah ini kita belum bisa running karena ini walaupun dia udah strukturnya gini ini masih belum berupa struktur folder flutter project yang sempurna karena kita lihat nih ini belum memiliki folder spesifik untuk tiap platform nah untuk ngefiksin ini kita masuk dulu ke folder example lalu di dalamnya kita bisa kita bisa running flutter project buat klater salah ya teman-teman typo tadi oke kita lihat disini udah di generate folder untuk masing-masing platform oke selesai kita bisa running flutter update dulu disini kita lihat package-package nya begini ya udah lanjutnya kita akan coba nge-launch simulator dulu kita pakai simulator aja biar lebih cepet oke simulaturnya udah jalan kita select device dulu bakal running ke iPhone 14 ini kita akan coba run nah udah ini udah berhasil running kita lihat ini kita bisa lihat kokor dari package-nya yang isinya itu colors dan typography nah ini berbagai macam colors yang ada di dalam aplikasinya kemudian typography ini typography yang ada di aplikasi berdasarkan styling dari design system ini kita lihat ada title heading 1 2 3 body 1 body 2 caption overline nah sama nih disini kita juga punya komponen-komponen yang sama nah terus itu tadi untuk cornya gimana kalau kita mau ngebuat sebuah komponen nge-send-make namanya UI kit komponen nah break ini digunakan untuk men-generate komponen untuk UI kit kita nah sama seperti yang core sebelum nge-running komponennya kita bisa buat dulu sebuah file json yang nanti diisikan semua variable yang dibutuhkan oleh break tersebut nah komponen config.json diisi ini saya udah punya komponen ya button nah ini contohnya beberapa variable yang dibutuhkan itu pertama app namenya si kerja nama dari komponennya terus apakah dia stateful widget atau stateless widget dia punya enum atau enggak terus prefixnya apa propertiesnya apa aja nah ini contohnya ada label onpress nanti properties ini juga ada namenya type apakah required atau enggak dan ada default value juga terus enumnya tadi udah kita definisiin dia punya enum berarti kita wajib juga menyertakan enumnya apa aja nih nah dia berupa objek juga ada namenya apa dan values dari masing-masing enum itu apa oke sekarang kita udah buat confignya kita tinggal gunakan aja komponen config.json oh kita balik dulu ya ke root projectnya oke kita running nah ini karena si kerja UI kitnya tadi ini udah ada ya isinya ini kita hanya pengen menambahkan komponen nih berarti kita mau menambahkan entry baru disini nah yang kita berikan kan argumennya adalah A jadi dia bakal nge-append ke bagian akhir nih nah oke ini udah dibuat semua tesnya dibuatkan widget tesnya dibuatkan juga untuk skenerionya page untuk preview di example juga udah dibuatkan bahkan enumnya juga digenerate ini kita lihat ada folder komponen ada button ini enumsnya ini ada variannya primary outline goals button size sudah ada juga nah ini komponennya ya stateless widget sk button nah ini properties propertiesnya udah langsung keset disini bahkan tesnya juga udah jadi nih sk button test nah untuk tes skenario nya kita cukup tambahin disini nah judul dari skenario nya yang mau dites dan widgetnya gimana nah contohnya nih disini coba tambahin sk button sk button labelnya kita set ke save and propertiesnya kita set kosong aja dulu ya nah berarti disini test label set to save nah di testnya ini nanti kita tinggal expect aja expect untuk nge-find text dengan tulisan save oke oke ini kita clear dulu debakkan solnya oke kita coba running testnya ya ini harusnya fail ya karena tadi komponen kita tuh belum ada isinya nah kita coba lihat hasil runningnya nah ini fail dia menemukan teks dengan tulisan save di komponen kita karena kalau kita lihat komponennya ini baru berupa kontennya kosong nah kita coba disini kita ganti teks lalu kita isikan kesini nilai labelnya nah terus kita coba running testnya nih resultnya apa nah udah berhasil button test as label set to save oke nah kemudian example page nya juga udah ada nih example page kita lihat button page kita lihat button page oke udah ada disini ini tinggal kita ganti aja ya misalnya kita ganti jadi padding edgeinset small 20r karena ini sekerja UI kit terus child sk button save oke oke lalu tinggal kita tambahkan di homepage aja nih di bagian komponen berarti button ini tinggal diambil button page oke kalau kita running sekarang oke mari kita tunggu oke udah berhasil kalau kita lihat disini ini udah ada button baru nah save oke nah kita udah berhasil ngebuat komponen sekarang tadi kita ngebuat yang namanya stateless komponen ini stateless ya stateless lalu kalau kita mau buat stateful bisa nggak bisa nah nanti tinggal diubah di komponennya aja misal kita mau buat komponen baru nih kita mau buat yang namanya article card artikel card oke nah ya artikel card nah ini artikel card ini kita bakal buat komponen namanya article card kita bakal buat dia stateful widget dia nggak punya endong propertisnya cuma satu title oke kita tinggal jelaskan komen yang sama nah ini sama seperti tadi kita open oke jadi dia bakal otomatis nambahin value-nya kesini nah ini article card udah masuk kalau kita lihat di komponen juga ini dia bakal menjadi stateful widget disini widgetnya disini state-nya oke jadi itu temen-temen contoh penggunaan Mason dalam ngebuat project butter ya jadi Mason ini sangat-sangat membantu sekali untuk mempercepat proses development aplikasi temen-temen sekalian terima kasih terima kasih terima kasih